Ya, pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROF ke-23, cabang olahraga tenis lapangan. Ajang ini diharapkan menjadi wadah untuk mengasah talenta para atlet, sekaligus menjadi wadah untuk mempersiapkan diri menuju ajang Pekan Olahraga Nasional. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROF Jambi ke-23, cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung di lapangan tenis Makorem 042 Gapu Jambi, Senin 10 Juli 2023. Saat pembukaan, Gubernur Al-Haris menyebutkan bahwa pelaksanaan PORPROF tenis lapangan ini merupakan bentuk keberhasilan dari pembina dan pimpinan Pelti yang serius dalam mengembangkan cabang olahraga ini. Tidak hanya itu, Al-Haris juga mengapresiasi Pelti Jambi yang berhasil memasukkan cabur lapangan tenis ke Prapon dan akan mengirimkan empat atlet pada Prapon mendata. Al-Haris berharap agar ke depan siklus olahraga khususnya tenis di Provinsi Jambi dapat terus berkembang dan menyumbangkan prestasi bagi daerah. Bila sudah mulai membuka cabur-cabur yang ditanungkan dalam PORPROF ini. Hari ini kita membuka cabur olahraga genis lapangan. Ya, sebelumnya ada sudah berapa cabur yang sudah mulai kita buka. Kita harap nanti malam puncaknya, malam nanti puncaknya bukan PORPROF di Jambi ini. Kita mengharap memang ada semangat dari semua pengurus cabur-cabur daerah agar mereka menyiapkan tim benar-benar baik. Jangan hitungan ini yang besar ini tidak diberkesiasiakan. Inilah masalahnya mereka tampilkan atlet selama ini mereka bina, mereka laki. Yang dicabur mereka itu. Pada akhirnya kita lihat nanti. Nah, tujuan akhir kita juga tim-tim yang juara. Nanti kita seleksi lagi, kita laki-laki nanti pada hitungan yang lebih tinggi lagi. Ada pun kegiatan ini diikuti 9 kabupaten kota, kecuali kabupaten Sarolangun dan Merangi. Terkait hal ini, Alharis pun akan menindaklanjuti ketidak ikut sertaan 2 kabupaten tersebut agar ke depan dapat ikut berpartisipasi. Rian Cenjen, Jek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!